Sampai sejauh mana kita mencari Apakah yang kita makan ini dibolehkan Terutama untuk kami yang tinggal disini Sejauh mana kita Mencari Ini saya kurang paham ya Pembahasannya Tapi kalau misalnya Seorang itu Berada di negeri seperti ini Misalnya dia datang Untuk sebuah hajat Hajatnya apa? Yang diidinkan oleh syariat misalnya Urusan bisnis, urusan dunia Urusan kerja Semisal atau belajar Untuk ada hal-hal yang dibolehkan Secara syariah Dan saya sudah terangkan kemarin Beberapa ketentuannya Ya kalau dia Orang-orang itu berbeda-beda keadaannya Ada orang-orang yang kadang kondisinya darurat Ya Kondisinya memang Dia penting untuk hal tersebut Maka Kalau memang dia Bisa untuk mencari apa yang mencukupinya Setelah itu dia hidup di negeri kaum muslimi Lagi itu lebih baik baginya Ya Dan dimalui ya Kehidupan tinggal di negeri non-muslim itu Bahayanya terlalu banyak Untuk seorang muslim Terkait dengan agamanya Ya Maka pada kadar yang Dia telah butuhkan Apa yang sudah mencukupinya Maka itu harusnya Padahal yang menyebabkan dia Lebih dekat lagi kepada Allah SWT Dan mencari tempat yang lebih baik Untuk dirinya Sub indo by broth3rmax